Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, para peserta, dan juga Pak Duat Masi yang kami hormati. Bertemu kembali di kegiatan kita, yaitu kegiatan pelatihan penyusunan proposal penelitian. Sekarang sudah memasuki hari ke-9 Bapak dan Ibu, mungkin satu pertemuan lagi kita akan berakhir di penyusunan proposal. Artinya kita seharusnya sudah bisa menyusun proposal dengan sangat baik, sesuai dengan banyak masukan dan arahan dari Pak Duat Masi selama 10 pertemuan ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan basmalah bersama-sama untuk kelancaran kegiatan hingga akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya tidak perlu membuang waktu banyak-banyak, kita akan langsung mulai saja. Dan kita, materinya mungkin bisa lanjut dari yang kemarin, sambil nanti kalau ada waktu sisa bisa ke manajemen kepustakaan mungkin ya Pak Duat. Kalau ada waktu, baik. Terima kasih kami persilahkan Pak Duat Masi. Baik, terima kasih boleh nih Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini enggak ada bapak-bapaknya ternyata. Oh ada Pak Radiana ini, Radiana ini putri atau putra ini? Kalau itu Ibu. Ini ada Pak Adi Nova, Pak. Mana Pak Adi belum kelihatan? Oh ada, ada. Oke. Baik. Ini pengkulu lagi cerah ini, semoga kita hatinya cerah semua ini. Yang jelas kegiatan satu, saya ngingetin saja boleh ini, itu harus ada roadmap. Sudah ada, Pak. Aman. Nah, yang kegiatan dua ini tinggal satu hari, ada draft proposal. Nah, mungkin yang punya Bu Destia bisa diaku aja sebagai hasil produk ini untuk menjadi draft yang direvisi gitu loh. Ya, siap. Nah, itu bisa apa, enggak satu. Tapi kalau pesertanya 30, proposalnya cuma draft, proposalnya satu ya, Kak. Enggak bagus ya, Toh. Jadi, kalau bisa ya ada beberapa lagi temannya jelek, enggak apa-apa. Tapi itu kayak diakui sebagai hasil dari ini, dari acara ini. Terus disimpan, nanti jadi penting itu. Jadi, mohon ditagih itu, Bu Leni. Nanti kami tagih untuk ditukar dengan sertifikat, Pak. Jadi, nanti kalau ini kan sudah Oktober, November, mungkin Bu Leni sudah diminta bikin laporan. Begitu selesai ini, enggak usah nunggu aja, laporannya langsung formatnya kayak apa, diminta. Terus, buktinya itu ada. Paling tidak alaman depannya itu, lampiran bukti. Kalau di-scan ya apalah aman, tinggal di, apa, kalau pakai sistem saja, itu bisa. Oke, hari ini kita, hari kedua terakhir, judulnya adalah mastering software. Mungkin akan saya sampaikan dulu, terus nanti Mbak yang punya Budestia itu, kalau dimainkan-mainkan itu, terutama yang ini Budestia. Peralatan sama ATK itu, tolong diisi langsung gelondongan aja dulu. Enggak usah kertas 40 lembar atau apa, itu enggak usah. Sekian rim, itu enggak usah. Langsung aja misalnya 30 juta. Nanti, mesti seru langsung bolak-balik itu langsung FGD-nya kurangi. Terus mangel lagi. Siklusnya itu seperti itu, ternyata. Nanti akhirnya lama-lama tahu kok, begitu memperkirakan kalau 100 juta itu, peralatannya harus sekitar 30 juta, kemudian ATK-nya harus 20 juta. Itu kan ngitung terus. Nah, setelah itu kan baru mau diperlenetkan istilahnya, dipepetkan yang ATK sama peralatan, atau dibesarin honor sama perjalanan. Yang jelas kalau perjalanan itu ada, kurang lebih ada duit masuk ke kantong kita lah. Kan ada honor per hari itu. Lamsam namanya. Yang 420 ya kemarin ya, dihitungnya ya. Nah, itu. Nah, itu tapi kan ada batas maksimum itu. Nah, nanti mainnya di situ. Nanti seru itu, tinggal kali-kalinya itu, baru kalau udah persennya ideal, lolos gitu. Kalau persennya ideal, itu baru. Nah, buddhistia kalau bisa, yang real punya buddhistia itu dibetulin, terus nanti bisa untuk contoh teman-teman itu, Nji. Baik. Yang kemarin kan yang seru buddhistia aja nih. Boleh ini ikut komentar, gitu. Yang lain udah pusing kemarin. Saya seneng kalau anggaran itu, banyak yang nggak suka, tapi terus menjadi alasan, nggak bikin proposal gitu. Jadi alasannya itu banyak. Orang kalau untuk ditage indikator kinerja itu, tridharma itu alasannya banyak pasti. Alasannya banyak. Intinya itu nggak bikin apa-apa gitu. Jadi terus, institusi itu nggak ebat-ebat amat jadinya gitu loh. Karena institusi itu ditageh ya ke kita itu sebetulnya. Kami ini di kampus lagi sibuk ngurus sister. Padahal sister, ada brother-nya itu. Repot lagi tuh. Ada parent-nya, ada grandparent. Pusing lagi. Sama Pak, kemarin kulili sehari-hari. Sama ya. Iya, ngebuk ya. Diminta juga. Sama perfectly sister. Ini hari ini batas terakhir kami tuh. Untuk BKD-nya. Untuk BKD-nya tapi. Kan itu bisa untuk lari ke remun segala itu. Oke, kita mulai saja, santai saja. Bapak-Ibu sekalian saya akan share alamat web. Sama teknik untuk web-nya. Terus nanti Bapak-Ibu sekalian praktek. Karena kalau nggak praktek ini, nggak seru. Ini Bu Lili punya nyari informasi apa, Bu Radiana ini nyari apa, Pak Dinova nyari apa. Masing-masing nanti tak tunjukin tuh, terus seru itu. Tapi tetap nyari referensya terakhirnya itu. Kayaknya ke perpusnah akhirnya. Yang jelas gratis gitu ya. Gratis dan akademik banget gitu. Nah, nanti kita bisa milih. Tapi sementara saya akan share dulu. Mohon izin share screen untuk mencari pustaka. Jadi yang kemarin saya ingetin saja bahwa kita sudah sampai di apa. Ups, ini salah ini. Bapak-Ibu sekalian kemarin saya sudah mulai. Oke, disini. Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oke. Jadi kalau diurutkan tuh memang yang saya kamungkros tuh ada delapan yang nonjol banget. Nah, yang menarik itu apakah Bapak-Ibu sekalian pernah nyoba ini semua? Hari ini kita nyoba semua. Tapi waktunya kita batasi sehingga mungkin nanti kita pilih yang paling banyak. Nah, mungkin Bapak-Ibu sekalian sudah nyoba ini yang Google Scholar nih. Ya, kalau itu sering pakai ya, Pak. Oke, yang ini standar ini. Ini standar memang paling banyak. tetapi dia ini skripsi S1 masuk. Itu yang Google ini kemarin. Jangan-jangan kita itu road map-nya didrive oleh mahasiswa S1. Jadi, walah kebalik-balik. Tapi nggak salah. Memang semua larinya ke sini dulu. Tapi Bapak-Ibu sekalian harus paham ada nomor 2 Microsoft Academy. Ada base ini. Base ini induknya yang disewa oleh knowledge map. OK Maps. Open knowledge. Singkatanya OK Maps. Ini dipakai ini. Jadi dia nggak pakai ini, nggak pakai ini, nggak pakai semantik. Terus core. Terus ada semantik sekolar, ada Sankov. Teman-teman yang mau sekolah ke Amerika atau mau cari informasi tentang Amerika, sebetulnya larinya ke sini saja. Ini langsung ada banyak sekali informasi di referensi di Amerika. Kalau Baidu ini, Chinese ini, Cina betul ini. Cukup gede. Kalau orang bule ngomongnya, nggak apa-apa ini dipakai. Kan ada Google Translate. Jadi kata-kata saya nggak pernah nyentuh ini. Urufnya saja saya nggak bisa ngerti. Tapi ada bahasa Inggrisnya. Abstraknya sering bahasa Inggris. Kemudian refsik. Nah, refsik ini mungkin perlu dicoba. Ini cukup banyak. Dari semua ini yang akademik, banyak itu refsik ini. Sama Google Sekolar. Ada triknya. Ini alamatnya, nanti saya kirim ini alamatnya. Bapak-Ibu, sekalian bisa mulai nyoba-nyoba. Tapi kalau mau nyoba, mungkin kalau waktunya terbatas. Kalau yang ini kan sudah nyoba semua. Bisa mulai dengan dua ini. Semantik sekolah dan refsik. Di luar itu adalah, kalau ini agak berbayar. Yang lain dulu. Nah, yang lain adalah ini. Ini wajib ini. Bapak-Ibu, sekalian yang belum daftar ini berarti rugi. Kayak disediakan gratis, tapi nggak mau. Kalau ini kan kemarin sudah kita praktekan. Nah, sekarang ini yang saya maksud, kalau kita sudah masuk di, sudah ketemu paper yang kita mauin, terus nyari susah, itu harus masuk ke perpusnas, terus ketemu ini. Kalau saya lengganannya ProQuest, Cabi, EBSCO. Karena ini bidang saya. Ini teman-teman yang bidangnya farmakologi, jangan ke situ mungkin, tapi ke sini. Tapi nggak ada salahnya juga, saya sering nyoba ini yang Singish. Singish Learning ini. Ini juga saya coba, tapi sudah mendem saya, istilah saya ya. EBSCO sama ProQuest sama Sabi tadi, sudah nggak kebaca itu. Ada ribuan, bukan jutaan, karena sudah fokus banget. Kalau nyari kan kita sudah sangat spesifik. Jadi, kalau lihat tanggalnya ini, saya menjadi anggota sejak tahun 19. Kalau kita cari di internet liar, istilah-istilah Google Scholar, itu mesti nggak akan segede ini. Tapi ini betul-betul paper journal. Paper journal yang qualified. Ini enak untuk dibaca, karena bahasanya sudah sangat baku untuk ilmiah. Jadi, susah malah nyari bahasa Indonesia, malah susah di sini. Kalau ini sudah, sebentar, yang ingin saya tunjukkan, kita latihan di sini. Ini alamat ini, akan saya kirim ke Bapak-Ibu sekalian. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian nyoba yang real, yang dicari oleh Bapak-Ibu sekalian, di refsik, refsik sama, ini ada yang baru, jurn namanya, nanti tinggal di klik saja, sama perpusnas. Terus ini ada nama lagi pikir. Dan tiap saat itu ada berubah, ini orang nyari duit soalnya. Cepat-cepatan siapa yang paling laris. Tapi kalau yang Kof itu, itu milik Amerika, pemerintah Amerika. Jadi malah, dia berdiri sendiri, yang Sankov ini. Bapak-Ibu sekalian, ada yang pernah nyoba, terus ada sharing pengalaman, sebelum saya kirimkan alamatnya. Ada yang pernah nyoba, terus ketemu problem, atau ada hal yang menarik. Belum ada, Pak. Kalau saya mentok di Google Scholar. Ini belum, pokoknya jangan ke blusok kayak saya lah. Kalau saya, kalau Akademia Edu itu, kira-kira bisa dijadikan rujuan enggak, Pak? Semua database itu boleh jadikan rujuan, Pak. Ya, idealnya semua database. Nanti muncul lagi ada yang baru, Pak. Kemarin saya ketemu ada yang lucu gambarnya itu. Tapi saya lupa. Tapi karena lebih sedikit. Jadi, wah gambarnya aja yang lucu itu. Kalau ibu-ibu senang, boleh ini yang muda itu senang. Tapi Talia itu kalah sama Refsik atau sama Google Scholar. Jadi, enggak saya share. Prinsipnya berarti, asal itu kemudian valid, dan digunakan, merujuk kepada beberapa jurnal yang memang beriputasi, tidak masalah gitu ya, Pak? Terima kasih, Bapak. Maturno, boleh ini? Ya, Bu Maria. Jadi, betul itu, Bu Maria. Walaupun kita pakai Science Go, pakai Google Scholar, begitu kita dapatkan langsungnya bukan, referensinya nanti bukan ke Google Scholar, tapi langsung paper yang kita dapatkan. Kalau mahasiswa saya itu, S1 itu selalu pakai Google Scholar. Saya itu kalau pas agak nganggur itu, baru pakai Google Scholar. Tapi kalau pas waktunya harus serius gitu, saya mesti lembusnya ke Perpusnas. Perpusnas tiga itu, tiga mainstream akademik yang paling canggih lah bagi saya itu. Dan kalau enggak, kita sering, kalau Google Scholar itu saya nyocok ini aja, penelitian mahasiswa S1 itu, udah ada enggak misalnya tanaman dikasih pupuk apa, itu udah banyak itu mesin. Jadi, itu masih-masa lihat itu bedanya apa. Tapi kalau itu saya cari di Perpusnas, yang internasional, itu parameternya luar biasa, udah pakai atomik, atau pakai alat-alat canggih gitu, yang bisa kita, kalau untuk kita ngajukan proposal itu, kayaknya yang bagus yang Perpusnas tadi. Nanti kita akan nunjukin, saya akan share dulu ini, untuk menyusun itu. menyusun, mana tadi, udah tak siapin sebetulnya, sebentar Bu. Alamat Bu ya. Ini karena bisa untuk latihan bersama ini. saya share dulu ini. Terus mohon dibuka, nanti bisa kita main-mainkan. Oke, sudah saya kirim. Bentuknya PPT, tapi langsung bisa di-search. Kalau di-click itu udah langsung ketemu. Tapi sebelumnya, saya ingin nunjukin dulu, Bapak-Ibu sekalian, trik untuk searching, yang saya juga termasuk agak babak belur waktu itu. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, jangan ikut babak belur. Ini kelihatan, ini yang saya kirim. Ini yang saya kirim. Terus, Bapak-Ibu sekalian, bisa nge-click ini aja. Control-click, udah lari ke sana dia. Nggak usah searching. Nah, mungkin yang dicari adalah yang refsik ini, sama Perpusnas. Kalau mau nyoba jurn juga boleh. Ini tambahan baru ini. Saya udah nyoba semua ini. Lihat itu memang, jangan terlalu, kalau punya waktu boleh dicoba semua. Nyari pustaka apa, terus ketemu apa. Nah, tapi gini triknya. Bapak-Ibu sekalian, ketika kita mulai mencari referensi di internet, website, apapun, itu ada aturan standar, di mana kita bisa mengurangi tenaga kita, atau pikiran kita, ketika mencari jutaan referensi. Kita ingin disaring, istilahnya disaring, agar yang kita cari itu ketemu. Nah, yang pertama ini, ini saya dapatkan dari top ten search, trik, tips, ya. Ibu boleh langsung disitu, ada sepuluh, tapi tak baca itu yang paling saya rasakan itu ini. Yang pertama adalah penggunaan N. Penggunaan N ini menjadi penting. Jadi, contoh disini adalah China and Film and History. Veterans and Pension and Legalization. Ya, ini referensinya kan semua pakai Bahasa Inggris, jadi mohon maaf saya pakai Bahasa Inggris. Kebetulan referensi yang saya pakai itu juga Bahasa Inggris, jadi malah enak, saya tinggal mau pi aja. Kemudian ada N. Kita akan beda kalau kita pakai China Film and History. Nah, ini nanti bule ini atau siapa bisa praktek ini, yang dicari itu apa, itu diganti N. Yang kedua adalah penggunaan asterik dan question mark. Yang pertama, yang asterik ini maksudnya adalah kalau kita ngetik child star, itu berarti kita dapat ini, ada child, ada children, ada childhood. Daripada kita ngetik child saja. Karena sebetulnya referensi yang searching kita itu kan jangan-jangan bukan di child, tapi di children, atau di childhood. Education plus education. N-nya eduk. Jadi, kalau ini enggak akan salah. Kalau mau dikaisi asterik juga bisa. Educate. Nah, ini langsung dikasih asterik. Bisa educating, bisa educational, bisa education. Nah, ini penting ini. Jadi, ada dua ini. N dan asterik. Atau tanda tanya. Tanda tanya ini penting ketika kita membedakan antara Inggris Amerika sama Inggris Inggris. British Inggris. Kalau British Inggris itu pakai Z atau sebaliknya. Yang satu pakai S. Jadi, kalau kita enggak sadar, kita pakai yang misalnya yang ini Z, globalization. Nanti yang S enggak kena. Padahal globalization Z sama globalization S itu sama. Jadi, biar ke jaring semua. Ini kasih tanda. Dua-duanya kena ini. Oke. Ada dua trik yang bisa kita pakai. Yang ketiga adalah, ini yang sering kalau saya. Jadi, istilah kita itu sering enggak cocok dengan istilah yang beredar di dunia sekarang. Contoh global warming ini, yang paling sering ini. Di bidang ilmu kita sendiri masih ada itu. Yang akhirnya kita tahu, halah-halah, kenapa enggak dulu-dulu pakai ini? Ini contohnya adalah global warming itu kan istilah media. Tapi di jurnal internasional mungkin lebih pas pakai ini. Surface Temperature Records. Atau climate change. Nah, ini kan kalau kita nyari sampai mendem, ya dapatnya cuma segitu. Tapi begitu dikasih ini, misalnya ini cuma dapat 23 ribu. Ini langsung satu juta mungkin. Terusin nyaringnya lagi pakai apa? Berarti climate change and education. Atau climate change and apalagi. Nah, ini kalau saya kok paling sering itu problemnya di sini malah. Pasti di sini. Karena contoh kalau saya nyari dedak. Bahasa Indonesia-nya dedak. Dedak untuk Pak Kantonak. Dedak yopo. Itu pakai bahasa Inggris itu apa gitu loh. Itu ada bahasa Inggrisnya ya, Pak? Ada. Ada, Bu. Namanya ternyata rice brand. Rice brand. Tapi rice brand itu ada yang menir gitu loh, Bu. Aduh, ibu. Terus menirnya apa lagi gitu. Terus saya harus ya rice brand aja. Sekarang udah tahu sekarang. Ini bahasanya. Itu pasti tiap bidang ilmu kita itu ketemu yang kayak gitu. Artinya harus tahu bahasa slang-nya ya, Pak? Dan bahasa yang baku yang biasa digunakan dalam jurnal. Kalau begitu ya, Pak? J. Kalau Bu Maria udah tahu. Kalau ada misalnya Bu Maria udah tahu tuh. Bu Maria tuh satu bidang ilmu dengan Bu Leni gitu. Terus nanti lihat Bu Leni nyari tuh. Bu Maria tuh langsung ngakak sendiri tuh. Nyari nya opo. Karena kita bisa kayak dedak tadi tuh. Saya menertawakan diri saya, Pak. Ini baru saya bukan orang lain. Baru menertawakan diri saya. Kenapa ngasih itu berapa opo sih? Ya kalau saya itu ya juga menertawakan diri saya. Tapi kan buang waktu saya waktu itu. Nyarinya itu. Untuk nyari. Petemu tuh ya kayak badan gitu loh. Seneng banget gitu, Bu. Ya Allah. Terus tak tulis gitu. Saya tuh punya buku wajib tuh yang ketemu yang jangan sampai terulang gitu. Itu ada di depan saya nih. Ini tak catetin semua Bu yang aneh-aneh ketemu. Yang mungkin kalau teman-teman nggak nyatet ya. Kalau saya berusaha nyatet sehingga kalau ada videonya langsung saya download. Saya punya koleksi download, ada yang Excel, download Word, download PowerPoint, download mencari apa, download efek, itu ada Bu semua. Jadi kalau nyari itu kurang lebih nggak blank begitu. Nah yang ini pun saya pilih. Kalau semua tak sampaikan itu ya kadang-kadang nggak cocok untuk saya. Berarti kalau nggak cocok dengan saya kemungkinan juga nggak cocok sama Panjendengan. Nah ini saya ingin tahu, Bu Maria itu pernah ketawa sendiri itu ketemu kata apa? Yang udah kebelondrong-belondrong ya Bu Bahasa Semarangnya ya. Udah kesana kemari ketemunya cuman di sebelahnya. Ada, iya Pak, ada beberapa. Ya tadi seperti child gitu ya, kalau ternyata kalau menggunakan kemudian diberi bintang itu, ya itu baru ketemu Pak. Makanya saya bilang, nah ini pengalaman saya itu. Saya tak ketawa sendiri. Itu terjadi pada saya, Pak. Oke, nah tadi kalau yang bintang tadi, saya dulu pakai orbu. Kan kesuaian jadinya. Child or children or childhood or... Iya Pak, saya tulis semua, Pak. Child, children, childhood, terus semua yang terkait dengan anak. Jadi akhirnya, karena kok hanya sedikit ya, terus saya tambahin lagi, tambahin lagi. Jadi ya ini tadi saya tertawa, oh iya ngulut, berarti saya menertawakan diri saya. Oke, bagus. Katanya orang yang paling canggih itu yang sudah bisa menertawakan diri sendiri. Waduh, saya malah. Sungkan, geng-gen, Pak. Oke, berikutnya kalimat ini yang or itu ganti itu sebutnya. Tetapi or itu enggak harus ganti dalam konteks misalnya global warming or surface temperature records or climate change. Itu kan enggak bisa diganti star, bintang tadi. Jadi tetap pakai or. Jadi powerful juga or. Tapi yang kadrok kita tadi, yang child or children or childhood, itu yang kadrok kalau saya. Tapi kalau ini memang global warming or surface temperature records or climate change or apalagi, terserah. Itu dia nyarinya sama, memperlakukannya. Nah, itu juga bisa dipakai seperti ini, H or HIV. Kita pegang itu, H-nya dapat, HIV-nya dapat. Ini yang sering itu, girl and female. Nah, kalau pas ngawur, ya girl-nya kasih setara caw, terus diketembak semua girl. Sampai kalau kita enggak tahu bahasanya, girl itu kan berarti bisa girl, ada S gitu kan, ada girl sendiri. Tapi ketembak semua itu girl. Nah, kalau saya seringnya ini, kalau bahasa saya itu, saya nyari sapi, sapi betina, sapi jantan, sapi anak itu beda loh, bahasa Inggrisnya. Dulu nyarinya, mungkin kalau awal-awal dulu udah ada, saya bahasa Inggrisnya masih jelek, itu mesti nyari milk cattle, female cattle. Nggak akan ketemu itu. Nggak ada. Nggak ada mangkong saya itu. Tadi bahasa Inggris itu kan ada keanehan juga, maksudnya inkonsistensinya itu gede. Jadi, ya kita ikuti aja. Oke. Nah, yang ini, yang egois ini. Tadi kan saya bilang, perpusnas. Bulenya juga berat bilang saya, oh Pak Datmas itu egois sama satu database. Kalau yang sudah ngotot, aku paling enak pakai Google School, lari usah karemu. Ternyata ada banyak banget yang pakai database yang lain. Memang database Google School itu paling lari. Tapi di sini kan, jangan membatasi diri, menggunakan hanya satu database. Saya ngalamin ini ternyata luar biasa. Saya bilang, ah semuanya dorako empat, sini kok ada ini kok, sini nggak ada. Saya baru sadar bahwa dia itu lenggananya sendiri-sendiri. Dia kan kayak pengepul. Pengepul satu harganya lebih mahal, pengepul dua lebih murah, atau lebih lengkap itu kan ini. Begitu. Nah, sekarang sama dengan yang turnitin sampai identikit itu kan lengganan semua. Terus, karena aku udah capek-capek lengganan, bayar, ya situ. Kalau mau pakai, bayar. Yang gratis ya seribu kata aja. Yang begitu, mau diklik lebih dari seribu, go to premium, kan gitu. Nah, itu sebetulnya idenya itu. Saya khawatir, jangan-jangan nanti semua database itu membayar. Tapi, perpusnas itu udah melanggan untuk kita. Itu loh. Efek itu nggak usah membayar. Maka saya mikir, ngapain ya, universitas saya itu udah-udah membayar lengganan cabi, lengganan pro quest gitu loh. Nah, lengganan mahasiswanya suruh mendaftar ke Indonesia ini, perpusnas ini beres. Ini membayarnya miliardan loh ini. Ya, kayak tadi saya cerita ke Bule ini. Sekarang ini identikit itu 100 juta per tahun. Eh, itu turnitin. Kalau identikit itu sampai dibayar per artikel itu 100 dolar. Berarti kan 1.400.000. Nah, yang beli di yang 15.000, 29.000 itu, dia nganu, share nomor aja. Karena sangat pribadi. Makanya betul Pak Selamat tuh. Kalau harus beli 100 juta per tahun, terus nanti dikenakan per artikel 100 dolar itu. Sekarang identikit itu pada ditinggal tuh, karena mahal. Kan kemarin saya cerita, saya mau pakai identikit. Ternyata saya telpon ke kantor saya, Pak Warek 4 yang membeli, Warek 2, sorry. Dia bilang, udah habis. Maksudnya setahun ini udah habis. Dia lagi mikir, mau beli yang mana? Turnitin atau identikit? Nah, saya jadi ingat Pak Selamat tadi. Benar itu. Kalau beli yang mahal tuh, yang nyerahkan cuma satu, ngapain gitu? Jangan-jangan yang nyerahin hanya Bu Mari aja. Tapi yang teriak-teriak, Bu Leni. Mbak punya, aku mau ngecek, nggak bisa. Makanya nggak nulis. Alasan itu. Sekarang pakai dupli ceker bisa gitu loh. Nanti kalau udah resmi, baru membayarin gimana caranya ngelink sama temen di universitas lain. Ada temen saya itu di universitas Papua sana, Merauke Manowar itu. Sharing-nya sama temen kuliah di UNY, Jogja. Jadi saya tanya, temennya rumahnya mana? Bantul. Merauke kok sama Bantul, ngelink gitu loh. Sekarang serba mungkin. Oke. Yang kelima, ini yang kalau sudah masuk tadi, yang provider atau web spesifik tadi, Capi, ProQuest gitu. Itu sudah lebih, saringannya lebih seru lagi. Angkanya kita udah nggak ngomong seratus loh. Mungkin lima puluh artikel aja. Tapi itu yang kita cari gitu. Ini kan bisa dicek di situ, kita mau nyari pengarangnya atau papernya. Kalau Bu Maria sudah lengganan sama peneliti yang paling top end di dunia ini tentang bidang ilmu kita, saya nyarinya itu misalnya langsung Kurniati. Mesti Kurniati ini risetnya tentang sapi gitu loh. Apa dia itu ahlinya? Ahli sapi. Makanya saya tertarik. Nyarinya langsung bukan topik lagi, langsung Kurniati, langsung Pak Raditya, Kusumawati. Itu udah ketemu itu. Kalau takut saya seri ilmunya lagi, bidang ilmunya, lari kemana-mana lagi pengarangnya banyak. Terus bisa aja juga tahun yang di coverage oleh sabi ini. Dan nanti kita praktekan ini. Atau abstraknya saja. Text yang ada di abstrak. Atau keywordnya saja. Udah spesifik banget. Tapi syaratnya itu harus masuk di sini. Kalau masuk di Google Sekolar itu gak ada perintah ini. Ini udah detail, karena kita udah bayar ini. Kalau udah segini ini kayak, ya karena situ udah bayar, silakan bebas cari menurut kepentingan masing-masing. Oke, ini udah saya kirim ke Bapak-Ibu sekalian, yang bagian ini. Mari kita coba. Sekarang siapa yang volunteer mau nyoba, tapi saya ingin tunjukkan dulu, stop share dulu. Saya ingin tunjukkan hasil searching pagi ini, tentang bidang ilmu saya dengan NOR tadi. Share screen. Share. Nah ini. Saya pakai refsik. Refsik itu seperti ini. Kelihatan ya, boleh ini? Siap, kelihatan Pak. Oke. Saya share screen ini, betul. Screen betul, bukan share file. Nah, di refsik ini langsung diklik ketemu, nanti munculnya kayak gini. Refsik apa yang dicari. Nah, saya misalnya tak cari oil pump, feed, yang sudah saya cari ini sebentar. Oil pump, or feed, or cattle, itu ketemunya ini. Satu juta. Sudah. Bapak-Ibu sekalian, ketika ketemu satu juta, itu teler itu. Pasti kelengar. Mau ditanya, itu ketemu artikel berapa? Lumayan banyak. Satu juta. Terus mau tak baca semua. Baru langsung, enggak ah. Terus berarti yang dibaca yang paling atas atau yang sesuai temanya. Terlalu lama. Karena apa ya? Ini orang jualan pakan ternak, kalau punya saya ini. Enggak, saya enggak nyari. Enggak mau beli pakan. Saya ini lagi nyari ilmiahnya apa. Ketemu orang jualan pakan sapi, ketemu industri sawit, ketemu, kebetulan yang saya cari kan, sawit, pakan, sapi. Or, or, or. Ini ketemunya satu juta. Sekarang kita ganti dengan N. 19 juta. Tadi satu bilion ya. Satu juta. Tapi enggak apa. Biasanya yang N lebih banyak. Tapi ini untuk awal-awal aja. Mesti angkanya ini diamatin aja. Ini 19 juta. Aduh. Terus saya biasanya tambahin. Kalau kita masuk refsik seperti ini. Bapak-Ibu sekalian mohon sekarang praktek buka refsik. Terus enggak pakai link saya, juga bisa langsung Bapak-Ibu sekalian ketik aja refsik. Nanti akan ketemu itu. Terus, mana lagi ya yang sudah saya coba tadi. Nah, awalnya kayak gini loh, refsik aja. Oke, sekarang siapa yang mau demo? Refsik, terus nanti lari ke terserah. Ini, saya letak, mana tadi ya. Biasanya yang akan saya cari ini. Ini coba. Ini satu artikel orang Jepang. Ini enak ini. Ini bisa di download langsung ini. Tinggal kita kan kalau kayak gini ngetik, Aduh, 97 ini 21. Wah, enggak kebaruannya kurang gitu. Nah, tapi kok untuk awalnya itu kok bagus gitu loh. Awal dari ilmu, kalau kita belum ngerti untuk mahasiswa saya yang akan meneliti tentang limbah sawit gitu, tak seru gini gitu. Nah, seperti ini Bapak-Ibu sekalian, intinya. Mohon sekarang bisa share. Siapa yang bisa mencoba, mencari, kebetulan mau nulis atau mau bikin proposal. Kalau ada yang nyoba, satu pakai refsik, satu pakai Google Scholar, satu pakai apa tadi, yang lain, Baidu atau apa, Monggo. Yang ini, mau core, mau base, mau semantik. Semantik sekolar itu juga bagus. Feeling saya, semantik sekolar itu juga pilihan saya. Tapi saya sebelum ke semantik sekolar, saya itu pasti langsung ke perpusnah saya itu. Jarang sekali kalau nyari di sebelum itu. Karena bidang saya sudah sangat spesifik, saya nggak umum lagi gitu. Yang orang nyentuh itu mesti sedikit gitu. Saya sampai apal, yang nyentuh itu, siapa itu. Boleh nggak ada, pasti boleh nggak ada, adanya mesti orang Malaysia, Afrika, Indonesia. Namananya pun, saya agak apal gitu. Kalau ada orang nyebut, oh iya, itu nyeliti kayak punya saya, gitu lah. Nah, tapi kalau kita masih penelitiannya sedikit, masih nggak ngerti semua. Masih global gitu loh, masih agak umum gitu. Tapi ya nggak apa-apa, awalnya kan begitu nanti spesifik gitu. Oke, Monggo, siapa yang mau share dulu? Terus, langsung searching. Ini saya udah coba di beberapa, ini Pak, beberapa search engine. Nah, kalau di pikir, pikir itu, dia ternyata web-web juga keluar ya, Pak, berita-berita. Web-web secara umum, dia keluar. Jadi tidak hanya artikel akademis. Oke. Maka dia munculnya sampai 46 juta. search-nya. Kemudian kalau di Baidu, ini kayaknya kita kesulitan karena dia bahasa Cina, nanti kemudian kita dilarikan ke Google Translate. Oke. Saya makanya nggak pernah buka Baidu. Ya pernah, tapi nggak. Nah, baca aja nggak ngerti saya gitu. Tapi itunya, Bu, kalau pas judulnya bagus, kita pengen banget, itu saya, misalnya satu paper itu kan, tak klik itu, abstract-nya pasti bahasa Inggris tuh. Oke. Iya sih, ini abstract-nya bahasa Inggris, Pak. Oke. Nah, apalagi kalau yang penulisnya tuh agak bully-nya gitu. Oh ya. Nggak nama Cina ya. Dia ada bahasa Inggrisnya. Coba yang itu, yang Hope itu tadi, penelitinya Hope Martin tuh, coba, di klik coba. yang 2007 tadi tuh. Ada. Ini, Pak. Oke. Nah, ini memang sebelnya ini, Bu, ini apa? Ini gitu loh. Nah, tapi ada bahasa Inggris itu, Coba. Campuran gitu ya. Terus terang, saya jarang pakai ini. Pernah nyoba, iseng aja, pengen ngerti, apa sih ini Mangluk Baidu ini. apa kayak Alibaba gitu loh. Jadi, sama-sama pemilik Cina tuh. Tapi kok, kadang-kadang, kalau kita pas nyari yang spesifik tadi loh, Bu. Kan masih banyak yang nggak niru tuh ini. Iya. Nah, itu juga ada maunya kita secara, secara, apa, novelty gitu. Mungkin malah ketungunya di sini gitu. Bisa jadi, tapi kayaknya effort ya, Pak, untuk. Oh ya. Coba Ibu, nyari yang di, mana tadi, di, yang lain, Bu, coba. Kemudian ini kalau yang di. Nah, bidang Ibu di sini cocoknya apa, coba. Saya nggak tahu. Saya nggak membayangin Ibu di ProQuest. Tapi saya nggak tahu, kalau ProQuest Ibu, apa bisa masuk juga. Maksudnya, banyak nggak artikelnya di situ. Ini di Perpusnas ada 614. Oke, Ibu kan Perpusnas langsung loh ini. Ini yang e-research ya, langsung yang e-research Perpusnas. itu pasti lebih sedikit Bu. coba Ibu membalik ke ininya. Kalau ini Perpusnasnya, jadi masih banyak anak-anak banyak. Lebih sedikit lah. Coba Ibu membalik ke Perpusnas yang I. I-nya apa saja itu. Ada ProQuest, ada apa tadi. Nah ini Ibu, Bule ini sudah perang belum, istilah saya perang ya. Udah nyoba belum itu. Kalau saya bidangnya tadi kan saya bilang, ProQuest. Terus turun lagi Ibu. Terus turun lagi, saya itu pakai inget kadang-kadang. Terus sapi. Nah, Ibu kalau bidangnya psikologi, itu apa itu saya nggak tahu loh. Oke, saya matematika Pak. Matematika ada mungkin Bu. Coba dicari. Ini nature-nya Bu. Kalau kami biasanya di Springer Pak. Cuman ini Springer-nya pakai nature ya. Beda nggak ya? Coba aja. Coba aja. Ya yang kayak gini nih, yang saya bilang tadi di tip saya nomor terakhir itu. Nomor terakhir sebelumnya. Itu jangan egois pakai Google Scholar terus gitu loh. Karena bayangkan kalau bidang Ibu itu sama toh. Saya juga membukanya Google Scholar terus gitu loh. Jadi kan balapan terus tuh. Novelty-nya atau kebaruannya. Itu. Nah, coba Ibu naik. Itu kan. Nah, kalau yang ini sudah bisa spesifik Ibu naik. Coba ke atas. Terus naik ke atas. Terus sampai searching-nya Bu. Searching-nya. Sudah. Ah, coba klik. Search. Sudah ya. Nah, di sini ada setting-nya coba. Ini bisa di-short nih Bu. Ada date. Nah, ini maksudnya. Bisa Ibu short lagi dengan misalnya kalau nama misalnya. Itu lari ke situ aja tapi udah disaring lagi. Ini yang tip saya nomor terakhir tadi. Kalau udah masuk ke database, karena kita dianggap pelanggan toh. Nah, servisnya lebih. Nah, ini dibatasi tahunnya. Enak sekali. Saya langsung ketemu. Ya, betul Pak. Kalau sudah tahu begini, mesti Ibu enggak buka Google Sekolar pasti. Ya, saya di sini aja deh Pak. Karena dulunya kalau kita mau ases Pringer itu susah berbayar. Ternyata lewat sini bisa kan Pak. Nah, iya. Karena si Purpulsa sudah berbayar, sudah membayar mereka untuk kita. Itu aja yang walaupun tidak semua berbayar, semua ada tersedia. Tapi paling tindak kalau saya itu terhibur banget dengan abstraknya. Karena kalau kita sudah di ujung dunia, kita itu enggak butuh pembahasan loh Bu. Kita itu hanya butuh hasilnya loh. Kalau sudah di ujung ilmu ya, kita nelitinya itu terus. Itu itu enggak butuh metode itu enggak butuh. Tapi kalau kita masih awal banget, berapa lama ya? Alatnya apa ya? Itu butuh metode kan? Nah, itu susah itu. Coba Ibu klik satu paper coba. Maaf ini saya jadi asik sendiri Pak. Ya, udah Ibu keluar aja kalau gitu dari Zoom ini. ini sudah asik sendiri, sudah menyelam kemana-mana. Sudah ini satu paper itu dua jam itu memahami sama dipakai kalimatnya yang mana gitu, sudah seru sendiri itu. Kalau saya itu dipanggil istri saya, saya, nanti dulu. Jangan galak-galak Pak. Sudah saling tahu kita Bu. Jadi kalau Pak Ibu itu cuma ngintip Pak Ibu. Wah, asik. tinggal. Tapi sepertinya kita terbatas di abstrak ya Pak, kalau di sini ya? Saya enggak tahu sepertinya ada yang abstrak saja. Saya pakai ProQuest itu ada abstraknya, tapi mayoritas gratis. Makanya saya minta saya minta Ibu itu coba dimasukin semua. yang Ibu kan baru satu tuh yang ProQuest, sorry, yang apa? Springer ya. Yang Springer aja. Coba Ibu masuk ProQuest. Siapa tahu, saya enggak tahu. ProQuest itu bidang saya, tapi dia bisa diklik tuh. Bisa milih. Coba ProQuest tuh. Ke atas kayaknya ProQuest ya. Sudah Pak, ini sedang. Oke. Nah, di awal itu kayaknya suruh milih kita. Turun Bu, turun Bu. Turun, turun, turun. Ada pilihan lain enggak? Di bawah itu coba Bu. Tidak ada. Looking for some help or guidance itu Bu. Yang mana Pak? Enggak ada ya? Bau doa ini? Ini sudah pol ke bawah. Ini sudah pol ke bawah. Oke, oke. Oke, coba Ibu. Sekarang bidang Ibu ditulis aja coba. Kalau pengen ProQuest tuh senangnya kita pinta advanced search. Coba Ibu naik ke search. Naik, naik, naik. Naik lagi. Nah itu. Coba Ibu klik apa. Nah, Ibu ketik aja coba. Yang bidang Ibu tadi tuh. Ya, ini sudah Pak. Oke, search. Sudah. Hasilnya 255 ribu. Oke. Nah, di sini Ibu bisa tambahin lagi nih. Publication date-nya bisa di searching lagi di iris-iris dari situ Bu. Ke kiri itu. Kiri itu. Sebelah kiri. Nah, itu bisa dibatasi. Bisa apa, bisa apa gitu. Oke. Satu tahun terakhir hanya 13 ribu. Oke. Ibu bisa lagi advanced search itu Bu. Coba Bu. Naik lagi. Advanced search. Naik, 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 naik terus. Ujung. Ujung terus, terus. Mana? Belum kelihatan. Sudah didi saya. Oke. Nah, Ibu itu bisa ngetik lagi tadi. Yang Ibu perintahkan tadi. Ketik aja. Oke. Terus Ibu, in mana ini? In anywhere, in yang kena klik. Nah, itu Ibu maksudnya. Besok Ibu bisa ke title. Terbatas kan. Berarti semakin terbatas tuh. Bisa author. Bisa abstract. Bisa terserah. Kalau saya, kalau udah kebanyakan tuh tak title. Jadi hanya title coba diklik, Bu. Title aja. TI tuh, TI tuh. Dokumen title tuh, Bu. Oh, ya. Ya, klik aja. Sudah, search. Nah, nanti mungkin ketemu cuma tiga gitu, Bu. Iya, 22, Pak. Nah, sudah. Sekarang mainnya di sini, Bu. Daripada 1 juta tadi, emang Ibu senang. 1 juta tuh senang itu. Tapi begitu membaca, Taylor lah. Milihnya aja Taylor. Itu kan? Ya, siap. Nah, sekarang milih ini. Terus itu ada tulisan. Coba Ibu, sekarang ambil yang paling atas aja coba. Paling atas. Yang gratis coba. Itu full text tuh. Oh, itu ada kuncinya. Oh, full text coba. Klik aja coba. Bisa download PDF kayaknya, Pak. Beres download. Tapi kalau Ibu pas nulis awal, Nah, ini coba tak kasih triknya, Bu. Ibu naik ke atas lagi. Naik ke atas. Naik ke atas, follow. Ini sudah. Belum kelihatan. Oke, stop. Nah, itu ada site, Bu. Cite itu tulisannya. Atas itu. Nah, klik. Cite itu klik nih. Sudah. Sebelah PDF download. Nah, Ibu kalau nulis, Ini bisa dipindah langsung ke daftar pusaka, Bu. Iya. Seperti di Google Scholar juga ya, Pak. Betul. Tetapi ini belum ngelink sama itu tadi. Gitu loh. Nah, kan kalau ini di download, Di download sudah masuk mendeley. Iya, bisa. Kopi pakai kopi itu, Pak. J, bisa. Enggak usah di kopi normal, bisa. Ini manual ya, Pak. Nanti kita kopi pasti ke daftar pusaka. Jadi, di triknya ini. Ini kita akan belajar bareng searching pustaka. Tapi di satu saat, Kita juga harus managing pustaka. Memanagement. Nah, ketika Ibu mulai searching kayak gini, Ibu buka file Ibu. C, coba Ibu punya. Dilihatin, Bu. Folder C-nya. Hardisk. Di laptop. Kalau filing saya, Kalau ini aibnya satu rumah ya, Bu. Ini aib filing jangan, Pak. Oke, saya share punya saya ya. Apa manajemen pustaka saya ya. Biar Bapak-Ibu sekalian, Kalau nyari nanti rumahnya gimana. Rumah itu penting banget itu. Karena kalau dicampur jadi satu, Bingung kita. Saya share, Nye. Share terus rumah saya. Kelihatan, Nye? Terlihat, Pak. Oke, normalnya kan kita punya file seperti ini. Dua ini. Nah, saya langsung tak bagi menjadi universitas saya sama private. Karena kegedean. Kalau dicampur. Nah, ini untuk Dikti and Project. Ini semua proyek Dikti saya, Ibu. Terus, contoh yang proposal. Proposal ini, misalnya riset proposal all. Nah, ini seperti ini. Riset 2020. Ada apa? Ada guideline. Ada macam-macam gitu. Ini beberapa sudah saya pindah. Nah, ini reference collection ini, Bu. Lung, gitu segini, Bu. Ini aib juga. Tapi ini enggak mulai sejak awal. Ini sebelum ada internet malah, gitu loh. Internet lancar, ada proquest, segala itu. Saya ngoleksi abstraknya aja, Bu. Sudah senang dulu, gitu. Nah, ini contoh yang saya maksud, ketika Bu Leni nanti searching, bikin rumah dulu aja, Bu. Kayak saya ini, misalnya, ini ya. Nah, ini satu jurnal semua, ini. Ini baru LLR di jurnal, gitu. Saya kasih tanggal gini, Bu. Jadi, walaupun rumahnya adalah reference collection, satu ini. Ini gede banget, ini. Ini semua di cover oleh Mandeli. Nah, biar kita ingat, waktu itu saya searching apa, ya? Gitu loh. Kan searchingnya enggak tiap hari, ya. Pasti pertopik, toh. Pertopik itu bikin rumah dulu, Bu. Di, namanya saya itu reference collection. Dulu macam-macam. Dulu ada reference journal, reference buku, reference ala. Amburadullah. Nah, ini contoh yang buku aja kayak gini, Bu. Banyaknya, nih. Ini banyak lagi gitu, Bu. Jadi, referencingnya, manajemen referensi jadi penting. Karena kalau enggak, ya kayak tadi nih, saya ulang, ya. Ini kan kita punya C dan D, D dan E, ya. Nah, mohon teman-teman, sudah punya namanya ini. Publikasi data, skripsi, jurnal. Ini publikasi yang saya kirim ke jurnal, ada publikasi seminar, webinar. Terus reference collection. Nah, ini yang ngelik hari ini adalah ini. Contoh kalau saya pas nyari-nyari riset ke depan itu apa. Itu ini. Ide-ide gitu. Kadang-kadang kalau tak campur, pusing saya. Sehingga tak masukkan ke, contohnya sini, higher education sendiri ini. Ini kalau diklik, rame lagi gitu loh. Anaknya itu banyak banget gitu. Jadi, kalau pas diundang rapat universitas tentang apa gitu, atau diundang dikti gitu, ya tinggal nyari-nyari informasi yang terbaru tuh. Undangannya misalnya besok, kita nyari dulu, biar enggak ketinggalan. Ini tahun 2008 mulai. Jadi, begitu diklik ini langsung, loh, banyak banget gitu loh, Bu. Campur-campur. Tapi, semua dikasih kode. Gitu. Nah, punya bule ini tadi, kalau nyari kayak gini, Bu, dibikin rumah dulu. Kenapa sejak kemarin saya bilang kalau file enggak ada tahun tanggal, tahun bulan tanggal, itu kacau. Karena ini sorting-nya otomatis loh, Bu. Saya enggak sorting loh ini. Kenapa ada 0-0-0 ini? Karena saya bermaksud yang itu naik sendiri nomor atas gitu. Ini kalau nyari enak. Dulu ini tak beri nama kayak gini loh. Buku download. Hah, capek. Sekarang ini keyword aja. Ini contohnya nih. 21-08-05, THI Psikologi. Ini satu jurnal nih, Bu. Ini satu jurnal lagi. Maksudnya, kalau saya nulis jurnal, kan butuh referensi khusus di luar yang besar ini. Yang terbaru. Nah, ini searching yang enggak ada di Mendeley. Jadi, saya nyari sendiri tetap safe lagi di sini. Di THI ini. Banyak lagi nih. Sehingga kalau kita nyari pas manual enggak pakai Mendeley, ya bisa. Ada artikelnya tentang apa ini di klik di sini. Ini di Mendeley juga ada. Pak, itu sebanyak itu sudah dibaca semua ya Pak Duat. Oke, saya stop share. Oke, nah sekarang kayaknya nanti habis acara ini, semua itu kayaknya harus merevisi rumahnya itu tadi. Apa folder-foldernya itu. Karena kan nanti kalau backup, nanti pusing lagi, Bu, kalau backup. Ibu, kalau punya harddisk eksternal, begitu punya harddisk yang sudah backup file tahun berapa gitu, terus mau backup ke file itu lagi takut, Bu. Aduh, apalagi delete. Mesti ketakutan, harddisknya di delete. Enggak punya waktu membaca. Tapi kalau induknya dari sini, terus dibeli nama tanggal itu, enteng itu hidup kita. Oh, ini yang dipindah ini aja, bukan semua. Kalau manggelkan kita semua, tinggal tidur gitu loh. Terus kerjanya 3 jam, 4 jam itu mindah gitu. Oke, semoga bule ini file-nya belum banyak kayak punya saya. Kalau file saya ini, kan udah lama hidup saya. Jadi banyak banget gitu loh. Udah ada yang usang juga, tapi mau delete ya takut. Ngapain di delete? Udah lah biarin. Kalau punya waktu, tak delete itu, Bu. Terus nanti yang delete itu kecewa lagi. Ya Allah, kok malah ke delete yang dulu itu gitu loh. Nyari lagi ya. Udah biarin aja. Korban 1 harddisk, seharga 1 juta. Peren. Yang ngeri nanti harddisk-nya rusak. Mangis, Pak. Makanya kalau beli harddisk 2, Bu. Langsung, Bu. Beli 2, kalau bisa mereknya sama, langsung 1. Terus 1-nya backup. Bu itu pasti aman. Rusak 1. Beli harddisk 2. 2. Jangan yang besar, Ibu, jadi triknya gini. Jangan beli harddisk yang... 1 tera. 1 tera. Enggak usah. Separuh-separuh aja. Itu lebih aman. Karena kalau 1 tera rusak, rusak semua itu. Ini tip teman saya. Yang tak pikir masuk akal. Jadi kalau mau beli 1 tera, ya beli 2, 2, 1 tera tadi. Untuk ngopi gitu loh. Ngopi. Karena nanti begitu backup, sering kita enggak ngerti ini, data backup belum. Apalagi file-nya itu file penting. Itu harus punya harddisk. Karena kalau enggak, kalau laptopnya hilang. Saya pernah hilang soalnya. Laptop saya hilang, malingnya masuk rumah, laptop istri saya hilang. Ya sudah. Hanya hilang kurang lebih, waktu itu habis di backup. Mungkin 1 bulan, 2 bulan. Jadi nangisnya hanya 2 bulan itulah. Yang seumur hidup itu enggak nangis. Sudah kesimpan di hadis. Untung malingnya enggak tertarik hadis. Mungkin enggak ada gunanya. Pak, tapi mohon maaf Pak, mau tanya tentang filing, manajemen file. Kalau misalnya kita simpan dari bertahun-tahun yang lalu, ini kalau pengalaman pribadi Pak, saya laptop ganti sekitar setahun yang lalu. Di laptop lama saya itu banyak Pak, jurnal, koleksi jurnal zaman masih rajin ngumpulin file Pak. Tetapi kemudian ketika saya ganti laptop, saya pikir-pikir, saya pindahkan atau tidak ya. Apakah kemudian nanti saya baca lagi atau enggak ya. Itu loh Pak yang jadi pertimbangan. Kalau saya penuhin harddisk saya dengan file ini, kemudian nantinya tidak saya baca, kan emang-emang space-nya. Seharusnya bisa saya pakai untuk data-data yang baru yang mungkin lebih relevan dengan nanti. Itu gimana sih Pak Duat? Kenapa Pak Duat bisa konsisten setia dengan yang lama? Kalau saya mikirnya lebih praktis, kalau misalnya kita butuh, kita bisa cari lagi gitu Pak. Itu bisa enggak ya Pak Duat? Jadi kan Ibu punya backup di harddisk. Jadi backup-nya enggak capek itu tinggal tanggal tadi. Kan di itu, kalau kita membuka file harddisk eksternal, itu kan ada tanggal terakhir. Apalagi kalau nama pustakanya konsisten loh. Terus, nanti kalau saya ganti gitu, udah kerjaan pertama itu mindah referensi book saya itu. Kerjaan pertama. Karena hidup kita itu dari referensi buku. Udah saya mesti bertanya, kalau beli laptop itu ini mampu berapa gitu kan? Itu data bayangin separung sih habis untuk yang kemarin itu Bu. Dan lama itu. Mangkel juga saya. Tapi kalau Ibu pernah beli laptopnya karena rusak, pernah? Nah, sekarang ini saya memperbaikinya di Jogja. Itu sampai semua isi, semua isi pindah harddisk. Itu hanya ongkosnya berapa? Di bawah 500 ribu. 250 ribu, Bu. Udah semua isi yang, bukan software-nya loh, bukan Microsoft-nya loh ya. Semua file yang kita create itu masuk harddisk itu. Kecil, tapi tak lihat, itu gede juga gitu loh. Itu mah Tuh tak pakai untuk backup lagi. Jadi harddisk lama itu. Jadi saya punya harddisk eksternal yang bukan beli baru Bu. Itu karena laptop rusak, terus dia nyarankan di backup dengan harddisk tambahan kecil saja, tapi khusus untuk backup file kita. Jadi sekarang itu saya punya tujuh loh Bu. Harddisk eksternal itu. Ada satu yang sampai sekarang mau tak servis rusak macet gitu. Ada yang sudah lambat Bu. Kalau dibutuh itu, kalau di klik itu bunyi lagi. Ini gacau nih. Makanya saya sarankan, harus punya dua. Nah yang gede itu sebetulnya Bu, foto Bu. Ya. Nah foto itu, sekarang kan gak mudah diprint. Ditonton. Ya. Nah itu harus punya harddisk Bu, karena foto itu gak bisa diulang. Nyarinya di mana. Kan gitu. Saya pernah kehilangan foto itu nangis loh Bu. Foto pas acara apa gitu. Tak tanya-tanya saudara saya, aku punyanya yang tak kirim, yang sampai kirim itu gitu. Wah. Hilang kapih itu. Sedih saya. Ada yang kegores Bu. Jadi gambarnya itu dibuka itu. Gak bisa lagi Bu. Jadi udahlah, kita ngalah sama teknologi itu. Ya itu termasuk kayak ongkos membayar listrik lah. Tahunan, dua tahun, tiga tahun itu beli harddisk. Atau mungkin bayar ini Pak, drive, bayar drive tahunan Pak. Murah menang. Saya paling gak pernah. Saya khawatir aja. Saya tuh gak mau tergantung sama bayar-bayar itu aja. Mending beli sendiri, bisa dibawa kemana-mana. Iya. Gitu. Yang jelas referensi itu Bu. Kalau pergi itu saya sampai laptopnya ini ada, tak bawa, udah ada referensi. Harddisk referensinya saya bawa Bu. Sering tak bawa karena apa? Karena kalau pas, kalau kita, saya ngerasain gini, download di Jakarta, di Hotel Jakarta, sama di Bengkul itu, mungkin 10 kali kecepatannya Bu, di Jakarta. Yang hotel yang bagus ya. Wah, baca baru kalau di Bengkul itu misalnya download, itu masih gitu kan, muter gitu. Yang di Jakarta yang hotel bagus itu, langsung download, kaget saya. Wah, serangood. Terus bernafsu download banyak itu. Nah, itu gak tak simpen di komputer. Karena sebentar lagi njeblok itu filing saya, nanti dulu masih tak pilih. Kalau mau tidur tulis. Apalagi dapat buku yang bagus, gratis. Buku beda saya itu mungkin ada 120 buku, mungkin sekarang lebih. Dan mungkin separohnya baru kebaca, tapi nafsu download itu luar biasa. Sekarang saya sadar tak batasi itu. Tak batasi wongrung di wong cowok wis download mana gitu loh. Oke, jadi siapa yang mau praktik lagi? Bu Leni tadi kan dari sekian juta sudah membatasi jadi 22 artikel. Ya, sudah berhasil. Itu penting banget. Sekarang Bu Leni, Bu Leni pernah enggak bikin artikel. Kan tidak semua jurnal kalimatnya dipinjam, istilah saya. Dipakai. Nah, motong-motongnya Bu Leni pakai apa? Motong apa Pak? Misalnya Bu bikin artikel. Terus kan artikelnya bahasa Inggris pasti. Terus ketemu kalimat yang bagus gitu dari satu jurnal. Nah, sementara kan kalau kita enggak mikir itu aja di copy dulu. Nanti di karya ilmah kita ajarin sampai ibu dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris, Bahasa Inggris di para pressing, para pressing di duplichecker, duplichecker grammarly, duplichecker terus main gitu. Sehingga ketemu indikator grammar harus di atas 90%. Duplichecker atau turnitin atau identikit itu harus kurang dari 20%. Udah itu standar tuh kalau mau nulis, ibu mau submit, harus itu. Harus itu dikontrol betul. Sekarang kalau ada aturan baru, kalau Bapak-Ibu sekalian naik pangkat, itu di duplichecker lagi sama mereka. Nah, sekarang siapa yang sudah punya artikel, yang sudah ada di Google Scholar, terus Bapak-Ibu sekalian ngecek di Google Scholar, itu mesti angkanya nanti 90% persis punya kita. Nah, yang kayak gitu kena perkecualian. Untuk naik pangkat loh ya. Ini kita kan sambil ngobrol sampai ujungnya nih. Bikin paper, akhirnya laku enggak untuk naik pangkat. Nah, untuk naik pangkat itu nanti kena lagi ternyata. Kemarin ada yang cerita tuh, setelah diserahkan Bu Maria kalau enggak salah ya. Begitu di, atau Bu Lili ya, diserahkan ke temennya misalnya sudah 20%. Tapi begitu diserahkan ke jurnal kok jadi 22% gitu loh. Nah, itu kan penjelasannya karena waktu. Sebulan tuh udah naik 2%, semakin duntur semakin banyak itu penyakitnya tuh. Jadi memang kalau udah punya ide paper, apalagi yang itu gampang diulang oleh orang lain, segera serahkan ke jurnal. Jangan diampet. Pasti tadi dupli checker atau turnitin identikitnya ketemu kita menduplikasi orang lain. Ketemu lebih banyak. Saya barusan kemarin ngecek pakai turnitin sama temen saya, dia mau naik pangkat. Paper dia itu dulu 6% turnitinnya. Bu Canggih kan? Itu baru satu tahun. Satu tahun ini. 6% waktu nyerahkan dulu. Sekarang mau naik pangkat. Lalu itu dicek. Ayo iseng dicek. 98% Bu. Ternyata, kok 98% dari mana nih? Dicek. Ya persis papernya yang dulu diserahkan itu. Ya hampir 100%. Persis orang paper kita udah di awang-awang sana, terus artikel kita, kita dupli checker. Itu kan. Kita turnitin, kita identikit. Dulu yang 6%, jadi 98%. Ternyata 98% ini karena sama dengan paper kita yang sudah ada di awang-awang itu. Yang begitu nggak apa-apa kalau untuk naik pangkat. Karena itu persis punya kita. Jadi di sistemnya bagian naik pangkat itu bisa di exclude itu. Bisa di exclude. Bisa di... Jangan dibandingkan dengan yang itu. Karena itu punya aku sendiri. Kalau itu menurut saya baru fair. Untuk naik pangkat di dupli checker atau di... Tapi jangan persis sendiri. Tapi kalau persis orang lain, jangan-jangan orang lain yang nyuntah kita. Ini teman-teman yang mau ngurus pangkat ini ada ketentuan baru seperti itu. Nanti kalau tanggalnya adalah tanggal paper yang dikutip itu. Misalnya kita publikasi 2020. Ternyata 2019 itu sudah ada paper itu. Itu berarti kita plagiat dari sana itu. Apalagi dulu nggak di turnitin atau nggak di dupli checker, nggak di identikit. Jadi hari ini kita jadi ngerti Bapak-Ibu sekalian. Bule ini tadi sudah demo. Bagaimana menyaring 1 juta paper atau 23 juta paper yang punya saya tadi 23 juta menjadi 1.000 menjadi 22.000. Bacanya lebih enak. Oke. Kalau Bapak-Ibu sekalian menerima punya saya, yang saya kirim tadi sudah di download. Sebetulnya ada satu trik lagi untuk teman-teman yang masih baru. Yang masih baru itu kalau nyari pustaka, tolong ditambah kata-kata review. Review on, general gitu. Itu bisa memberi pemahaman yang lebih menyeluruh tentang ilmu atau topik yang akan kita teliti. Bagus lagi kalau reviewnya itu di 10 tahun terakhir atau di 1 tahun terakhir. Terus di situ ada gap. Yang kemarin kan yang punya aibnya buddhistia ya. Itu kan gapnya nggak kelihatan di latar belakang itu. Memperangkan dengan orang lain itu nggak ada. Jadi dengan menganalisis review, artikel yang muncul di review, sekarang sebenarnya bisa kita demokan. Ada nggak papernya buddhistia itu yang nyangkut review tentang itu. Itu biasanya di akhir-akhir itu ada sinyal itu. Penelitian seperti ini belum banyak dilakukan. Atau penelitian seperti ini baru diteliti oleh si buddhistia, bulili, budwi asih gitu. Nah, kesempatan emas itu. Novelty-nya langsung dapat. Kalau itu diteliti, nggak ada orang bantah, nggak novelty. Apalagi ditambahi bumbu kita. Bumbu kita itu misalnya yang kemarin ada budaya dalam faktor psikologi. Atau pendekatan pembelajaran, ada budaya. Ada child abuse. Silahkan aja. Itu dipakai untuk keyword-keyword yang lain. Tapi kalau Bapak-Ibu sekalian belum pernah membaca yang dicoba buleni, sepertinya kita akan agak-agak nggak ngerti dunia luar itu lagi ngapain gitu. Itu yang saya maksud dengan menemukan novelty atau kebaruan. Saya punya ide juga begini. Bapak-Ibu sekalian jangan terlalu kepo untuk misalnya bu Lili Maliyah itu udah baru belum penelitiannya gitu loh. Budwi asih ini baru nggak kok didanai gitu loh. Belum pernah didanai Pak. Misalnya bu. Ini bukan sering aipok bu ini. Misalnya. Itu akan kita bikin capek sendiri. Capek sendiri karena berarti kita itu mau ngikutin Bu Lili Maliyah atau Budwi asih atau Bu Isti Mulyawati gitu loh. Atau Bu Hari ini. Kita mending bikin sendiri. Itu pun capek gitu loh. Capek sekali. Kalau udah ketemu nisnya keahlian kita apa yang istilah saya itu kayak lubang-lubang yang kita kuasai. Kalau ini saya tahu nih penelitian ini, ini, ini di mana, tentang apa. Ini kalau ini, ini, ini. Itu perangnya kalau bikin proposal itu gampang. Nah memang bikin proposal itu repotnya pengalaman saya ini. Bukan teori. Praktek. Praktek dari acara kayak gini. Ibu nanti nyoba apa-ibu suka nyoba diajukan. Berhasil nggak? Kalau udah berhasil itu luar biasa PD-nya itu. Jalan ke kampus itu kayak jadi rektor gitu loh. Tapi kalau gagal itu kayak pengen nggak ke kantor. Malu gitu loh. Malu sama Pak Selamat terutama. Beliau bangga yang ngajukan 50. Yang diterima nggak ada. Ini sebetulnya tanggung jawab siapa gitu kan. Tapi kalau saya menurut saya selama yang 50 tahun depan itu 50 atau tambah jadi 65 ya bagus. Kalau belum diterima lagi berarti LPPM-nya harus ikut cawe-cawe itu. Kenapa nggak diterima gitu. Terus nanti ada acara bedah proposal. Bapak Ibu sekalian bedah proposal itu menjadi sering penting banget terutama trik-trik kayak tadi itu loh. Cara cari novelty. Betul nggak yang diteliti misalnya Buleni itu ngajukan itu? Kan ngakunya novelty. Yang paling jelek itu selalu ngakunya gini di latar belakang. Ini novelty loh. Gak laku itu. Atau ngaku di situ. Keterbaruan penelitian ini adalah ini. Yang ngomong siapa diri sendiri. Itu ada trik juga. Maksudnya kalau ngomong kebaruan itu mesti referensinya yang di ujung kita nulis. Siapa ngomong itu ngomong apa dia. Jadi kalau punya saya itu kan saya tulis salah satunya latar belakangnya yang kemarin saya tunjukkan itu. Saya nulis Maret 2020. Itu referensinya kan 19. Berarti mepet setahun itu. Dan angkanya saya peroleh dari data resmi. Nggak perlu bahasan tapi ada angka tahun terakhir adalah kayak gini. Tapi kan tahun terakhir menunjukkan dalam kurung 2003. Itu kan bukan tahun terakhir. Tahun terakhir ya betul-betul kita tunjukkan. Gak usah ngomong terbaru lah. Tahun 2020 kalau sekarang 21 berarti Desember disebut aja sekalian. Desember atau kalau ada data terbaru lagi. Ini bulan September. Agustus 2021 Indonesia sudah lepas dari kemiskinan. Nah itu loh itu kebaruan banget. Paling enggak di artikel kita itu ada. Bule ini ditanya Nengbi tadi tuh teman. Pertanyaan berikutnya adalah apa baru? Nek ilmunya nggak apa-apa. Saya nggak penting barunya. Tapi saya tuh kadang-kadang nggak ngerti permasalahan donyo ini apa. Yang dihadapi dengan pakan ternak itu apa sih sebetulnya gitu. Opo limbahnya opo. Kalau sawit itu apanya tuh. Problemnya apa tuh gitu. Gak perlu baru. Tapi kan bisa ditambahkan barunya itu adalah luas sawit tahun 2020 Desember. Baru. Baru. Pasti baru. Enggak ada orang kuno itu. Gitu loh. Enggak ada. Tapi ilmunya bahwa sawit itu bisa digunakan untuk pakan ternak itu mungkin sudah 1995 gitu. Enggak apa-apa. Jadi jangan terlalu cemas kalau kita dapat literatur lama. Kayak punya Bule ini tadi sebelah saya. Kita belum ngecek ya Bule ini ya. Tahun berapa itu. Tapi ilmunya kalau membaca itu langsung mesti kita seneng banget. Kan kita itu udah nggak diajarin orang lain. Belajar sendiri loh. Gitu. Oke. Ada yang lain? Kalau nggak ada saya ingin nunjukin. Nanti bisa juga di karya ilmiah sih. Menggunakan ini Bu. One note untuk nulis. Kalau nggak percaya Bule ini bisa buka papernya tadi yang di Perpusnas. Atau di apa saja. Terus buka one note. Itu kalau ada kata-kata suci jelas ya. Kata-kata kunci yang akan dipakai di artikel kita. Nggak usah malu di copy aja dulu. Karena kita bacanya belum tuntas tuh. Apalagi bahasa Inggris. Nanti transfer ke bahasa Indonesia pemahami betul loh. Itu ke Google Translate. Eh ke one note. Nanti dari one note di copy. Itu nanti ada tambahan lagi. Di one note itu karena dia ngaturnya itu kayak satu halaman. Makanya bisa kayak. Nah ini kan bagus nih ada tanda-tanda ini nih. Ini udah bagus nih. Boleh nih. Ada untuk ngajar bisa. Nah kalau saya ini pakai untuk nulis. Nulis. Nulisnya karena dia. Coba sekarang. Boleh ini punya berapa. Punya berapa apa. Istilahnya itu. Notenya berapa coba. Diklik Bu. Nggak banyak Pak. Yang kemarin beberapa sudah saya hapus. Kalau jelek nggak terpakai tak hapus Pak. Betul. Ya. Kalau one note. Kalau saya satu artikel bikin draft itu. Itu bisa. Satu ini tuh bisa anaknya. Saya atur. Pokoknya satu mata tuh satu halaman. Satu halaman ini ya Pak. Satu halaman screen. Ini dulu saya pakai untuk mengorganisir tugasnya anak-anak sekolah pas daring awal itu Pak. Oke. Nah sekarang untuk jurnal Bu. Itu karena linknya langsung ngelink. Nanti kalau pas. Coba Ibu buka ini Bu. Artikelnya coba. Artikel yang. Ibu bikin-bikin tambah satu lagi coba. Alamat misalnya paper bulan ini. Misalnya gitu kan. Nanti kan ada introduction ada. Paling sering kan introduction tuh. Yang berat gitu. Nampah baru ya Pak. Iya. Coba beranda. Diklik itu Bu. Klik-klik yang kiri itu. Tambah buku A itu. Klik. Klik lagi. Nah itu Ibu bikin baru coba. Tambah aja Bu. Bawah Bu. Bawah. Bawah. Bawah ini. Tambah itu. Klik. Nah Ibu ketik paper. Paper. Sudah. Klik. Nah. Sekarang di klik papernya Bu coba. Oke. Halaman tidak. Nah. Sekarang Ibu tulis itu introduction. Atau abstract terserah. Kan kadang-kadang kita perang judul aja perang kita. Iya toh. Iya toh. Iya toh. Nah sekarang Ibu buka paper Ibu coba. Ibu buka paper ngawur aja. Artikel tadi Bu. Jurnal tadi Bu. Yang sudah PDF tadi. Bentar Pak. Oke. Saya copy gitu Pak. Atau saya download. Copy. Copy. Gak usah download. Ibu buka artikelnya. Udah. Contoh aja dibuka ada. Ada misalnya kata-kata satu kalimat lengkap lah. Atau satu paragraf. Oh Ibu gak pake share Nganu ya. Iya. Saya pake share. Nah. Nah yang kayak gini. Nanti terus Ibu copy lagi dari artikel yang lain. Kok linknya gak keliatan Ibu ya. Karena gak masukkan link Pak. Bukan. Biasanya otomatis ikut tuh. Oh tapi Ibu ikut copynya copy text ya. Bukan copy. Iya. Betul. Ya. Ini kalo belum ya Ibu kasih aja bawahnya itu menurut siapa itu tadi. Menurut siapa. Copy aja dari artikelnya. Kalo kita pake ProQuest itu site itu tak copy Ibu. Yang site tadi tuh. Nah. Ini kan ngeling toh. Ini penting karena Ibu kalo nanti nyari kalimat yang di atas ini. Ibu ngeling kesini. Kalo pake Word. Kalo pake Word tuh repotnya kita harus punya file banyak. Save. Save gitu toh. Nanti di akhir tuh bingung ini mau di save, mau di delete atau enggak gitu kan. Tapi kalo ini kan Ibu tinggal hapus aja. Papernya udah jadi kan. Paper Dell gitu. Nah. Saya sering mulainya dari sini malah. Karena terus dari sini Ibu kan ini pas dapet kalimat seksi istilah saya. Kalimat yang kita inginkan. Pindah situ. Pindah situ. Pindah situ. Pindah situ. Terus nanti digabung-gabung sama kita mau neliti apa itu. Dan itu bergerak terus itu toh. Sampai ketemu artikel yang betul-betul mak nyes. Cocok ini. Cocok ini gitu. Nah ini belum di parapressing tapi linknya udah keaman. Udah tinggal di linknya tinggal di klik toh. Gitu. Nah. Terus di sini kan Ibu bisa tambah intro, metode, discussion, references. Kalau references saya enggak tak tulis karena sudah ada di Mendeley. Mendeley yang tadi tuh. Tangga tahun, bulan, tangga paper. Paper satu, paper kapan terserah. Biasanya topik saja ya. Paper tentang apaan. Nah ini paper tentang apa tadi. Begitu jadi tak hapus. Dan kalau ini nanyakan kita enggak nyari file kemana-mana Bu. Ditutup aja nge-save sendiri kok. Betul. Ini seperti ini ya Pak. Tempat kita menuangkan ide gitu ya. Betul ide liar. Kolaborasi ide itu di sini gitu. Ya. Itu di sini kalau di dasar rumah saya ada sebelum ini Bu. Namanya mind map. Bapak-Ibu sekarang pakai mind map enggak? Enggak, saya enggak pakai Pak. Oke. Itu juga bagus untuk mendesain acara besar atau paper besar. Kalau saya biasanya kalau misalnya apa ya. Yang paling sering itu adalah bahan materi kuliah. Nah ini pakai ini Bu. Ini bisa kita download. Ibu punya enggak ini? Software mind map saya enggak pakai. Ada yang gratis Bu. Ada yang online kan Pak? Ya ada yang online, ada yang gratis. Nah kalau yang punya sendiri berarti kan ke save file-nya. Ya. Nah ini ada yang gratis. Banyak kayaknya. Masing-masing seneng sales. Tapi saya punya yang software yang nempel di sini. Password-nya pun enggak bisa ke lain gitu loh. Saya dikasih waktu itu diinstalkan oleh teman yang beli. Jadi saya enggak bisa ngopi-ngopi lagi. Itu juga powerful Bu. Kalau pas ide besar itu loh. Ide besar mau topik penelitian tuh wawancarnya di mana. Jadi udah bayangkan mimpinya rencana penelitian gitu loh Bu. Karena nanti dipindah. Kalau misalnya survei satu di Surabaya, Tegal kayak kemarin itu. Oh Tegal itu nanti masuk survei dua terus dipindah lagi gitu. Itu bisa. Sampai SDM-nya siapa, namanya siapa, di kontak kapan itu bisa. Oke, Bapak-Ibu sekalian. Mungkin saya tunjukkan mind map saya ya. Biar kelihatan mind map itu apa sih gitu. Saya share screen dulu. Ini sharing aja. Ada software yang powerful untuk apa. Untuk mana tadi ya. Mindjet Manager. Namanya Mindjet Manager. Tampilannya kelihatan ya. Keniatan Mbak. Oke. Jadi di sini tinggal diketik apa gitu. Terus anaknya di mana gitu. Langsung insert apa, insert apa gitu. Itu langsung nanti di sini langsung milih beberapa gitu pilihan. Nah ini langsung ada subtopik gitu. Misalnya kayak tadi tuh ya terserah pendahuluan apa gitu. Ini ada subtopik lagi. Nah beranak-beranak pindah gitu loh. Insert subtopik lagi. Nah ini bisa dipindah. Enaknya pindah jadi sini jadi topik gitu. Ini subtopik, ini topik. Ini subtopik pindah lagi ke sini. Atau bisa lagi begini. Ini dipindah ke sini. Ini pindah. Ini ternyata anaknya ini gitu loh. Nah ini kalau sudah contoh misalnya ini yang saya punya ya. Nah ini anatomi buku ajar. Ini enaknya kalau rapat. Kalau kita sudah siap atau apa. Itu seperti ini. Bagian luar tubuh apa. Nah ini buku. Ini kelihatan. Kelihatan apa? Kelihatan isinya apa gitu. Dan ini bisa kalau kita enggak tunjukin juga kelihatan begini. Nah ini warna-warna ini terserah kita. Ini milih aja. Ini ada anaknya. Ini kalau enggak mau ditampilkan ya bisa gitu. Ini juga ada batang tubuhnya. Ini ada pusle menerisnya apa gitu. Jadinya kayak gede-gede. Ini bisa di print bagusnya. Ini juga bisa ngeling ke word. Kalau kita bikin acara ini langsung kayak anaknya sendiri gitu. Namanya Mindjet Manager Pro. Ini mesti beli. Pak berbagi pak. Justru yang paling banyak itu gede. Yang gratis ada bu. Yang gratis ada bu. Saya mau dibagi ini pak. Ini ada juga pak. Kalau mau yang online ada bu. Ini saya barusan coba. Oh ya. Nah ini. Barusan saya coba pak. Milih singwester. Milih singwester. Oh ya udah jadi. Ini sama ini. Kalau di google namanya apa bu. Ini saya tadi searching aja biasa mind map. Kemudian yang paling atas ini. Mind master. Oke. Berarti ini bagus ini. Mind map tool. Jadi online aja pak. Betul-betul ya. Sama saja kok. Saya seneng malah disini gambarnya lebih fun gitu. Funny gitu ya. Lebih. Ya bisa diganti-ganti gini pak. Enggak. 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 Nah ini penting ini untuk. Untuk. Terutama teman-teman yang mau bikin buku. Kalau saya merasakan yang. Yang bikin artikel kayak kemarin. Heading ya di word ya. Tapi sebelum mulai itu saya selalu pakai ini. Mau bikin perencanaan penelitian. Ini sama jadwal yang gen. Gen jadwal tuh. Jadwal gen itu. Scheduling gen itu. Itu dipakai karena kita pengen ngerti. Kalau saya pengen ngerti. Rampungnya kapan gitu. Kalau nggak pakai itu ya. Saya lihat itu. Makanya kita ngodotnya selalu. Kok mundur terus sih? Kok mundur terus gitu. Kalau mundur nanti bodoh kita nggak bisa pulang loh. Nah gitu misalnya. Yang Excel yang kemarin saya kirim itu. Bu Leni. Ya. Itu dipakai. Nah ini betul-betul kalau saya senangnya. Kalau pas kita rapat menentukan rapat kelompok. Mau menentukan kapan penelitiannya itu loh Bu. Kalau untuk terkait dengan proposal. Kita butuh apa? Terus apa? Kontak ke siapa? Lokasi udah kontak belum? Kalau lokasinya 1, 2, 3. Kontak nomor 1 siapa? Nomor 2 siapa? Nah kalau yang seperti ini. Dia nge-save otomatis nggak? Ya kalau online biasanya nge-save Pak. Dan ini juga bisa kita sharing bersama teman lain. Di drive ya? Ya di akun kita. Oke sip. Nah ini berarti nggak masalah. Ya. Saya kemarin dikasih tahu waktu pelatihan gitu. Ada ketemu namanya Mindmate 45 gitu. Oh kok kayak orang Indonesia gitu. Itu juga bagus itu. Gratis juga. Nah yang sering kayak gini tuh. Apakah itu bisa di ekspor ke Word gitu loh Bu. Atau ke PowerPoint. Kita coba ya Pak ya. Emang nggak aja. Itu juga penting untuk dia itu berkuasa nggak itu. Powerful nggak gitu. Untuk kita. Kan kita pengennya itu kalau bisa nggak usah ngetik lagi gitu. Nggak usah copy paste lah. Itu bisa. Kalau itu bisa, sudah Bu, nggak usah nyari yang beli juga nggak apa-apa. Atau memang kita enggak kepentingannya sampai di convert ke Word atau PowerPoint. Kalau yang main chat manager saya itu karena pro ya, bayar itu, itu betul-betul bisa di-export ke Word. Dan bentuknya persis itu. Bukan gambarnya ya, text-nya. Jadi enggak nulis lagi. Kayak ada heading, sub-heading gitu. Bisa di-export kalau kita upgrade, Pak. Halo? Upgrade. Bayar. Ya, enggak apa-apa. Paling enggak, Anubu, udah bisa di layar kita ada gambar itulah. Kadang-kadang kita itu cuma ingin ngerti semua, gratis semua gitu loh. Tapi yang tadi, yang pertama itu menurut saya udah bersyukur lah. Ada yang kayak gitu, gratis gitu loh. Termasuk yang gratis enggak pernah kita pakai tadi yang end note tadi. Note, sorry. One note. One note itu jarang dipakai itu. Untuk nulis loh. Kalau itu bagus nanti kalau untuk desain juga. Desain misalnya desain pager rumah gitu. Ibu kan ngopi. Pluk masuk situ. Pluk masuk situ. Itu enak itu sambil dicurat-curat aku. Enggak setuju ini warnanya. Ini terlalu lancip misalnya. Ini diganti. Agak bulit aja ya. Itu diskusi enak itu. Yang one note tadi. Dan enggak mikir nge-save. Begitu ada listrik mati, matiin. Sudah enggak kemana-mana. Dulu saya ngajarnya pakai one note Pak. Kemudian karena sekarang sudah ada Microsoft whiteboard, saya pakai itu. Sudah enggak pakai one note lagi untuk ngajar. Oke. Untuk ngajar enggak? Iya. Pakai whiteboard. Microsoft. Oke. Ada diskusi dari Bapak-Ibu sekalian ini? Karena kalau udah nyangkut praktek gini terus seru ini. Terus pengen praktek di rumah. Terus pengen keluar dari Zoom. Sibuk sendiri. Mari Bapak-Ibu sekalian barangkali ada sharing atau mungkin ada aplikasi-aplikasi yang mau di-sharingkan juga untuk kita supaya menambah wawasan. Dan ternyata banyak aplikasi lain yang bisa menunjang produktivitas kita gitu ya Pak. di penulisan dan lain-lain. Bu Yanni ini sepertinya sudah mau berkata-katain. Berkata apa? Sudah siap. Saya mau minta Pak Dwar tadi loh map-nya Pak Dwar. Yang apa Bu? Yang tadi Pak. Yang buku ajar. Oke. Meping buku ajar tadi Pak. Gambarnya ya Bu ya? Bukan sohbernya ya? Iya. Nanti saya tak membunuh. Oke. Besok tak kirim ya? Siap. Kalau mau bikin. Nanti tak pindah ke ini dulu. Kalau bisa picture-nya ya picture-nya. Kalau nggak. Ya heading-nya. Sama aja. Siap. Nanti di karya alimiyah itu bisa kita bahas Bu. Karena karya alimiyah itu kan nggak hanya jurnal sebetulnya. Bisa kita praktekan. Tapi kebetulan Bu Leni nggak nyebut buku ajar jurnal. Iya betul. Iya toh? Iya toh? Betul. Karena banyak banget itu. Tapi paling sering kita itu buku ajar malah. Nilainya juga tinggi loh 20 tuh. Kalau nggak 40 malah. 40 tuh manuding ya. Untuk referensi. 40 referensi Pak. Dukuk ajar 20. Betul. Oke. Udah mau bikin tak Bu? Rencana Pak. Oke. Belum jadi-jadi. Nanti udah ketinggalan lagi ya Bu ya. Karena kalau buku ajar itu nanti diskusinya seru Bu. Ibu itu bikin untuk diri sendiri atau membayangkan laku. Nah itu diskusinya seru itu. Karena kalau bikin sendiri ya pasti jadi. Tapi kalau bikinnya laku. Belum tentu laku gitu loh. Yang teman-teman bikin di sini tuh. Cari judul yang laku Pak saya. Nah kalau yang sudah pernah bikin tuh terus orientasinya. Kalau bisa laku. Karena ada royaltinya. Kalau namanya sama dengan mata kuliah nggak laku Pak. Oh gitu harus dipindahin ya. Namanya cari yang laku betul. Yang menjual gitu loh Pak. Wah ini bagus nih. Sepertinya bisa kita tambahkan Pak Duat. Nanti pas penulisan. Ada muncul penulisan. Selain artikel jurnal. Mungkin juga bisa buku referensi. Atau buku chapter Pak. Itu lebih ringan juga untuk kita kerjakan. Oke. Nanti kita tambahkan kan itu masih ada. Tak hitung tuh masih ada 5 hari. Banyak Pak kalau yang penulisan. Tapi kita fokus di jurnal nanti. Itu tambahan aja. Kira-kira begitu. Siap. Bapak Ibu yang lain apakah ada yang ingin didiskusikan siang hari ini? Sepertinya sepi ini Pak. Iya ini sudah. Mulai detik-detik akhir kegiatan dua. Mulai ini Pak. Takut ditagi proposal sama Pak Duat ini. Enggak itu yang nageh Bu Leni loh. Saya enggak ada kepentingannya itu. Jadi event itu dia enggak bagus kalau hasil ininya itu ada wujudnya. Itu loh. Nanti kalau Ibu enggak ada wujudnya. Tahun depan jangan minta lagi. Pasti enggak diturutin. Harus Bu Leni dijalankan Bu Leni. Siap. Ya Bu Leni. Siap. Paling-paling kan ada Budesnya sudah ada satu tuh. Di aku aja yang kemarin diadukan itu. Direvisi. Kan hanya bukti draft. Iya betul. Gitu loh. Kalau jadwalnya kita nabrak jadwal DRPM harus nyerahkan. Bukti paling bagus itu ada bukti di simlip tamas di submit. Nah itu seru lagi. Tapi sekarang kan kebetulan enggak ada jadwal nih. Jadi ya buktinya adalah draft. Nanti bayangannya siap submit. Terusin gitu. Oke. Ya Pak Duat. Baik. Sepertinya cukup Pak Duat. Karena ini cuaca di Sumarang 33 derajat. Sekarang ini semakin panas. Sepertinya juga Bapak Ibu semakin ngantau. Waktunya istirahat, sholat, dan lain-lain. Mungkin kita bisa bertemu lagi. Nanti kita tutup kegiatan proposal di hari Senin. Pukul 10 pagi Pak Duat. Ya Senin. Terakhir ya. Ya Senin 10 pagi. Baik Bapak dan Ibu. Ya ikut. Ya. Terima kasih Ibu Yani partisipasinya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang lain yang selalu aktif di balik kamera tetapi ya. Di belakang kamera. Terima kasih partisipasinya. Kita akan bertemu kembali nanti di hari Senin. Kita ada dua sesi. Sesi pagi dan sesi siang. Seperti biasa Pak Duat kalau hari Senin itu free untuk kita semua. Jadi pagi siang di sini terus pokoknya. Nanti paginya kita. Ya 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 free ya. Free ngajar. Alhamdulillah. Jadi Bu Yani setelannya sama Pak Duat sudah klop. Klop. Klop sekali. Terima kasih Pak Duat atas diskusi dan sharing serta ilmunya yang sangat luar biasa siang hari ini. Kita tunggu kita nantikan kembali ilmu dari Pak Duat hari Senin mendatang. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami dan presensi sudah kami share di chat. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat untuk mengisi. Terima kasih. Sampai jumpa hari Senin. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Duat. Terima kasih Bu Yani. Terima kasih Pak Duat. Terima kasih. Terima kasih.